selamat menikmati channel Nengkuat Pasir, isi kabartaka apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin nah saat ini kami kembali mengajak teman-teman untuk melihat suasana ya suasana di salah satu akses penyeberangan menuju IKN Nusantara jika kita berasal dari arah kota Balikpapan nah saat ini kami mengajak untuk melihat pelabuhan atau suasana pelabuhan penajam ya teman-teman nah untuk akses menuju IKN Nusantara ini kan ada beberapa jalur ya baik itu melalui pelabuhan penajam begitu pun dengan jembatan Klo Balang jika sudah dipungsikan ya dan juga melalui Kilo 38 Samboja nah saat ini kita coba untuk melihat yang dari arah penajamnya ya teman-teman seperti apa suasananya tepat di penghujung Ramadan ya menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya nah bagi teman-teman jangan lupa simak videonya mudah-mudahan bermanfaat setidaknya bisa sebagai media informasi bagi kita semua selamat menafikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin bagi teman-teman mudah-mudahan masih tetap semangat berpuasa ya dan saat ini kita juga sudah berada di hari-hari terakhir Ramadan dan sebentar lagi atau tinggal menghitung hari lagi kita akan sampai di Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah tentunya kita ketahui juga bahwa saat ini merupakan momen yang sangat cocok untuk mudik lebaran terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di luar pulau Kalimantan salah satunya yaitu yang berasal dari wilayah Kabupaten Pasir maupun Penajam Pasir Utara atau kawasan IKN Nusantara nah saat ini kami mengajak teman-teman untuk melihat suasana di sekitar pelabuhan penyeberangan Penajam Pasir Utara yang merupakan salah satu akses menuju ke ibu kota Nusantara selain melewati jalur Pulau Balang dan juga melewati Kilo 38 Sangboja nah tidak kita pungkiri bahwa pelabuhan penajam ini semakin mendekati lebaran juga semakin ramai yaitu dilewati oleh para pemudik pada video udara ini kita juga bisa melihat secara langsung ya teman-teman bahwa kendaraan-kendaraan juga sudah banyak yang mengarah ke pelabuhan peri begitu pun dengan kapal peri yang sudah stay di dermaga atau di pelabuhan yang silih berganti untuk membawa para penumpang tentunya pelabuhan ini bukan hanya digunakan oleh para pemudik dari daerah Pasir ataupun dari daerah Penajam Pasir Utara tetapi juga dilewati oleh para pemudik yang kembali ke Kabupaten Pasir begitu pun dengan ke Penajam Pasir Utara selain pelabuhan peri kita juga bisa melihat disini berkumpul ya teman-teman pelabuhan klotok dan juga speedboot nah kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali kendaraan atau kapal-kapal klotok dan speedboot yang ada di pelabuhan ini teman-teman pelabuhan di Penajam Pasir Utara ini selalu ramai ya teman-teman jika menjelang hari lebaran seperti saat ini ya detik-detik menuju hari raya Idul Fitri nah inilah kondisi yang teman-teman bisa lihat secara langsung di pelabuhan Penajam Pasir Utara begitu padat rumah warga masyarakat yang berada di sekitaran Teluk Balikpapan ini atau di sekitaran pelabuhan Penajam Pasir Utara ini nah untuk pelabuhan peri atau khususnya pengguna jasa penyeberangan menggunakan kapal peri bahwa kapal peri ini selalu buka 24 jam ya teman-teman jadi kapanpun kita mau menyeberang menggunakan kapal peri pasti ada beginilah suasana Penajam Pasir Utara tempatnya di daerah sekitar pelabuhan tapi jika kita menuju ke kantor bupati kita berjalan lagi ya teman-teman kurang lebih sekitar 20 menit dari pelabuhan ini tergantung kecepatan masing-masing dari Penajam Pasir Utara tepatnya jika kita menggunakan view udara seperti saat ini kota Balikpapan pun sangat terlihat dengan jelas yang berada di bagian depan kita saat ini penajam Pasir Utara pun semakin indah dipandang ya teman-teman jika kita melihat dengan view udara ya dengan padatnya rumah penduduk ditambah dengan hamparan hutan mangrup yang ada di sekitaran pemukiman nah kita kembali untuk melihat suasana di sekitar pelabuhan ini dan disini juga kita bisa melihat kapal-kapal kecil juga silih berganti berdatangan dan berjalan ya mengantarkan para penumpang tentunya yang bisa kita lihat secara langsung pada video kali ini oh ya teman-teman kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf lahir batin jika dalam penyampaian video ada tutur bahasa kami yang kurang berkenan dan juga dalam penyampaian komentar atau membalas komentar ada yang tidak baik tentunya mungkin itu dulu video dari kami terkait suasana di pelabuhan penajam dalam rangka mudik lebaran mudah-mudahan video ini bermanfaat minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua dan juga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman terkait kondisi dan suasana pelabuhan penajam baik teman-teman sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati